Pemirsa seorang siswa SMP di Pontianak, Kalimantan Barat mengalami trauma usia diania beberapa siswa SMA. Lantas bagaimanakah sebenarnya kasus tersebut mengapa bisa terjadi dan bagaimanakah penanganannya karena korban maupun para pelaku ini masih di bawah umur. Kita akan langsung bahasnya bersama Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiarti yang sudah hadir di Studio Metro TV pagi hari ini. Selamat pagi Burutno. Ya Burutno ini banyak sekali berita Simpansiur kita membaca beritanya hasil visum terakhir yang Ibu ketahui dan masuk datanya di KPAI seperti apa sebenarnya yang terjadi? Ya sebenarnya kami mendapatkan tentu kami berkoordinasi ya dengan berbagai pihak termasuk KPPAD. Kenapa KPPAD? Karena kami mitra KPAI di daerah dan yang Ibu korban pun melaporkannya memang kepada KPPAD. Nah tetapi Ibu korban kan juga melaporkan ke polisi karena ini adalah sebuah tindakan pidana. Nah terkait dengan hal itu kan sebenarnya pelaporan baru tanggal 5 jadi proses itu sebenarnya masih singkat. Jadi polisi kan sebenarnya masih dalam proses penyelidikan. Namun ini kan viral ya terus dengan berbagai persepsi dan dengan berbagai fakta-fakta yang sebenarnya belum tentu benar. Nah tetapi kemudian kan kita sebenarnya harusnya menghormati pihak kepolisi yang bekerja mengungkap ini. Karena polisi pasti mengungkapnya kan juga dengan keterangan saksi, korban dan juga dengan hasil visum. Nah dari informasi yang berhasil kami himpun memang untuk sementara betul bahwa terjadi kekerasan. Kekerasan fisik ini adalah korban satu orang yang kemudian terjadi pengeroyokan gitu ya. Kalau dalam pemberitaan 12 tapi pelaku utama itu 3. Yang lain memang dianggap membantu misalnya menjemput karena korban ini dari rumahnya terus juga dijemput. Kemudian kan itu di jalan umum ya sehingga di jalan umum itu ada beberapa orang lewat. Jadi kalau kemudian ada orang kebetulan lewat maka kemudian ada beberapa yang memberikan kode gitu. Sehingga memang ada orang-orang yang ada anak-anak lain yang kemudian terlibat sehingga total kemudian dianggap mencapai 12. Oke kita akan lanjutkan kita akan lihat dulu info berikut ini yang juga patut kita simak pemirsa sebagai informasi tambahan kepada pemirsa. Nah pemirsa kasus ini berawal dari masalah asmara dan juga celotehan di media sosial Facebook. Dimana kakak sepupu korban merupakan mantan kekasih dari pelaku penganyayaan ini. Pelaku menggunakan korban sebagai umpan agar kakak sepupu korban menemui pelaku. Ironisnya beredar pula video tiga terduga pelaku utama perhoyokan yang membuat video bumerang di aplikasi Instagram saat menjalani pemeriksaan oleh polisi. Potisi pun telah dibuat dan sudah ditanda tangani oleh lebih dari 1.500.000 orang di change.org dengan tagar Justice for Audrey. Nah benar yang dikatakan ada penusukan di bagian kemaluan? Untuk sementara tidak ya. Jadi berdasarkan hasil visu maupun periksaan saksi dan korban, korban sendiri tidak mengakui hal tersebut. Artinya memang untuk sementara ini itu adalah satu keterangan yang memang kita tidak tahu sumbernya dari mana dan proses ini akan terus diawasi oleh KPAI. Karena hal ini besar sekali di media. Betul. Dan itu sebahkan sampai internasional ya. Sehingga bagi kami ini memang penting betul untuk terus pengawasan kepolisian memastikan apakah itu terjadi. Tetapi untuk sementara ini sebenarnya tidak. Nah kemudian terkait dengan kekerasan fisiknya memang kalau berdasarkan yang apa diceritakan oleh korban memang itu cukup parah ya. Artinya korban mengalami luka tentu pada kepala, tengkora karena sempat dibenturkan pada aspal, kemudian sempat diinjak sehingga dada, perut. Itu memang mengalami luka sehingga butuh perawatan secara intensif karena seluruh bagian tubuhnya sakit ya setelah pemeriksaan itu. Artinya ini kekerasan dalam bentuk apapun tentu tidak boleh. Meskipun itu dilakukan oleh anak pun ya tetap tidak boleh. Nah itu berarti pertanyaan banyak orang. Apakah ini akan masuk ke ranah hukum seperti orang dewasa atau seperti apa? Bisa. Jadi hukum tetap di... Tetap bisa dilakukan. Bagaimana ketentuan? Sebenarnya yang muncul di media bahwa ini bisa dimediasi itu sebenarnya bukan mediasi istilahnya. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 itu namanya dalam sistem peradilan pidana anak kita semenjumnya diversi. Diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Nah itu yang kemudian orang mengenalnya dengan mediasi. Tetapi diversi itu hanya bisa dilakukan jika korban dan keluarganya setuju. Kalau korban dan keluarganya tidak setuju, tidak bisa. Jadi misalnya lopor polisi pun tetap bisa kalau seandainya korban dan keluarga setuju untuk diversi. Tetapi ketika tidak, diversi gagal. Tidak bisa dilakukan. Ini akan menempuh jalan hukum seperti orang dewasa biasa ya? Betul. Dan boleh dan bisa. Seperti apa, Bu? Dalam Undang-Undang? Apa benar memang sepertiganya dari orang dewasa atau seperti apa? Jadi ketika Undang-Undang nomor 35 2014 itu kan anak sebagai korban. Kalau anak jadi korban, pelaku orang dewasa, hukuman lebih berat dari KUHP gitu loh. Tapi ketika anak menjadi pelaku itu akan berbeda dibanding KUHP maka hukumannya memang lebih ringan. Karena kan anak. Memang anak ini dapat kekhususan dan itu sesuai dengan konvensi hak anak. Jadi artinya anak memang berbeda. Karena anak itu kan bisa salah, boleh salah, kemudian harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Nah mekanisme di dalam perlindungan anak kita di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan. Memang ketika anak menjadi pelaku pidana pun dia memiliki hak-hak seperti misalnya tadi rehabilitasi. Dan dia pun ada ketentuan-ketentuan dalam hukum yang memang antara lain hukuman. Hukuman untuk anak itu kan tidak boleh ada lebih dari 10 tahun. Tidak ada hukuman seumur hidup dan tidak boleh ada hukuman mati. Jadi memang ketentuan-ketentuan itu berlaku untuk mereka yang masih berusia anak. Nah mereka berusia anak itu kan berarti 0 sampai 18 tahun. Nah terakhir Bu, apa yang harus dilakukan kita semua sebagai masyarakat, orang tua agar hal ini tidak terjadi? Tidak terulang ya. Ini sebenarnya bukan peristiwa pertama ada beberapa kali. Karena 2018 kemarin ada ribuan juga para pelakuannya. Tahun ini aja ada beberapa kasus kekerasan dipicu oleh media sosial. Jadi memang kasus ini kan berangkat dari satu ejekan-ejekan dan percakapan di media sosial yang kemudian berakhir dengan persekusi. Nah hal inilah penting sebenarnya orang tua melakukan pengawasan terhadap media sosial anak-anak. Nah yang kedua adalah kami memang akan memastikan ya bagaimana pemerintah daerah ini melakukan rehabilitasi atau layanan psikologi maupun rehabilitasi baik itu psikologis maupun pendampingan hukum dan termasuk adalah rehabilitasi kesehatan. Nah ini harusnya memang tugas dari pemerintah daerah. Nah ini nanti KPI yang akan memastikan tetapi KPI akan menghormati seluruh proses hukum. Dan kalau memang ini mau dilanjutkan kerana hukum kami juga tetap melakukan pengawasan dan terkait bahwa beredar ini akan diselesaikan di luar hukum. Sebenarnya tidak perlu khawatir bahwa mekanisme hukum kita memungkinkan anak sebagai pelaku pidana itu menjalani proses hukum. Jadi kita akan menghormati, KPI akan menghormati dan kita semua pihak tentu menghormati komplis yang bekerja. Baik, buat nolistiyarti komisional KPI terima kasih telah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time.